Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Star Teknik On Air Bersama Rokok Kretek Kopi Hitam dan On Air Oke Sobat On Air semua Apa kabar? Semoga Sobat On Air semua dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Sobat On Air semua Kali ini kita kedatangan sebuah blender Dengan merk Kosmos Dengan kerusakan yaitu Tidak berputar atau cuman berdengung aja Ini contohnya Kita ainin sweetnya Ini cuman berdengung Tidak berputar sama sekali Oke apa aja yang perlu kita iniin Ini blender serut ya Sobat Muternya Berat Apa Kayaknya macet ini Ini susah diputarnya Coba kita buka aja Ikutin terus ya Sobat Langkah pertama aja itu coba kita buka dulu blendernya Oke sobat teman-teman semua Ini blender sudah terbuka Lantas kita coba Kita buka ini gigi konektornya ini Yaitu caranya Ini kita tahan Pakai ubang minus ya Kita tahan aja Seperti ini Lalu kita Putar ke Arah kanan Atau searah jarum jam Kebalikannya membuka Baut ya Nah seperti ini Baru ini kita Lenggarkan Kita pertama copot gigi konektornya Nah setelah gigi konektor ini copot Selanjutnya kita copot bagian dinamunya Contohnya seperti ini Ini dinamu Sepertinya masih bagus Cuma karena Berkarat Jadi Putarannya seret ya Jadi Kita nanti coba Langkah pertamanya Kita coba Kasih pelumas dulu Nah seperti ini Nah ini Dinamu berkarat ya Ini carbon busnya juga Sudah berkarat Jadi ini Menyebabkan macet Tidak Bisa berputar Nanti kita Coba lepas-lepasin dulu Baru nanti kita kasih Pelumas Di Bagian Basing yang Atas ini Sama Basing yang dibawah Teman kalau yang basing yang dibawah Kayaknya enggak begitu Bermasalah Teman yang bermasalah ini Ini Sudah berkarat Jadi Basingnya sudah seret Atau sudah macet Oke ikutin terus ya sobat Kita pertama Langkah selanjutnya yaitu Kita cobot aja Carbon brushnya Caranya seperti ini Tinggal kita tekan Lalu kita tarik Nah ini carbon brushnya sudah Tercopot Kemudian yang satu lagi Sama ini Pengaitnya ini Kita tinggal tekan Lalu kita tarik Nah seperti ini Setelah carbon brush ini sudah Keluar Kita coba Bungkar dinamonya ini Pengait dinamonya ini Apa Pengonsi untuk Basingnya ini Dua-duanya coba kita Cocot dulu Nah Ini Sudah tercopot ya Sudah tercopot Ini Sudah berkarat Nanti kita coba bersihkan Habis itu kita kasih Pelumas Atau grease Kalau untuk bagian bawah Benarnya enggak Enggak begitu ya Cuman Kita Kasih sekalian Supaya Lancar Nah ini juga Sudah agak seret Nah Ini Di As rotornya ini Ini Dua-duanya Atas bawah Sudah Berkarat Jadi Nanti kita tinggal bersihkan Aja Oke Ikutin terus ya Sobat Kita coba Kasih pelumas dulu Kita Kasih pelumas Ini coba kita Bersihkan dulu Dengan cara Sedikit diamplas Dengan amplas yang halus ya Supaya Karatnya hilang dulu Nanti baru kita kasih grease Nah Seperti ini Selanjutnya yang bagian bawahnya Oke Lantas kita bersihkan Nah Yang ke Dua Yaitu Basingnya Basingnya kita masukin Amplas aja Lantas kita Putar-putar Amplas Seperti ini Tentunya dengan Amplas yang Halus ya Supaya Enggak Begitu termakan Lanjutnya yang satunya Lagi Yang kemudian coba Nah Yang kemudian coba Sudah 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 Nah Ini sudah Penggunaan Tidak seret lagi Tidak macet lagi yang satunya ini kita coba dulu nah ini sama ini juga sudah gampang utarnya nanti tinggal kasih gris kalau kasih pelumas seperti ini kita kasih pelumas di bagian basingnya bagian as nya seperti ini ini sudah mulai lancar nah selanjutnya yang satunya kita kasih pelumas lagi sama bagian as nya silahkan cukup kita balikin lagi ke gina muncul nah ini sudah sudah lancar sebenarnya kalau yang sawah kayaknya tidak ada masalah yang bermasalah yang di atas oke sobat kalau sudah kita kasih pelumas begini baru kita pasang lagi ke dinamu nya bikin terus oke setelah ini terpasang ke dinamu tinggal kita baut kembali seperti ini aja kita kencangkan lagi bautnya nah ini bernama sudah lancar ya oke sobat owner setelah dirasa ini cukup ya ini sudah bergerak di bas sekarang kita pasang kembali sekarang kita pasang kembali carbon blade nya yang satunya yang satunya sama caranya begini aja ini kita tekan pernya kita tahan selanjutnya masukkan ponzi pengaiknya nah nah seperti ini aja sekarang tinggal kita coba blender ini bisa berputar apakah karena disini ada sweet nya ya sobat jadi kita harus tekan dulu sweet nya caranya seperti ini aja ada masih tanya nanti pasti ada genggah nya oke seperti ini sehingga bisa tanggungin nya nah seperti ini blender sudah terputar oke untuk lebih jelasnya kita pasang dulu supaya ini tidak lari kemana-mana oke ya sobat sekarang kita coba pasang kembali dinamo nya pada dudukannya supaya dinamo tidak lari kemana-mana nah kita bautkan dulu supaya dinamo tidak bergerak nah setelah itu kita coba kita coba ini misalkan pada posisi normal atau kalau enggak ini kita pasang dulu gigi konektor nya kalau pasang gigi konektor ini asal aja nanti pas posisi ini gelas terpasang ini akan pencang sendiri nah sekarang kita cobain blendernya nah ini belum nyala karena sweet belum konek atau sweet glass nya ini tinggal kita konekin aja caranya ditekan gini aja nah ini blender sudah normal utaranya sudah kembali normal tidak seret lagi dan utaranya sudah halus oke sobat online semua itu tadi tip cara menanganin blender merk kosmos dengan kerusakan yaitu hanya berdengung dinamo macet pada asnya oke sobat online semua itu aja sedikit tip dari kami salam rokok kretek salam kopi hitam salam online wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh